Terima kasih. Emi ibu, Emi, Emi. Bapak jahat. Kenapa sih Bapak ngelancurin pernikahan aku sama Mas Ridwan? Aku pencih sama Bapak, aku pencih sama Bapak. Pernikahan ini batal. Kalau saya bilang tidak, artinya memang tidak titik. Apa kamu masih belum jelas? Pendolakan dari laki-laki dua bodohi. Sampai kapanpamu gak akan pahamin Bapak. Siapa kamu? Apa yang kamu kembali saya? Saya mendengar semuanya. Apa kamu mau dendamu terbalaskan? Gimana caranya saya bisa membahas dendam? Kamu boleh mencari. Akan saya hadirkan ritual yang menyeluruhkan aku. Dengan mandi terbalik kepada buah-buah aku. Selamat tujuh hari di malam. Kalau harus. Dijak. Apa yang kamu lakukan akan dendamarkan. Kalau kamu mau. Akan saya siapkan semuanya. Kamu bisa dipercaya. Mereka itu saya. Silahkan kamu disitu. Kamu harus melakukan dan tukang. Bersama itu dia akan tukang. Untuk berjubah dan berjubah dan berjubah. Apa kamu sambung? Sambung. Silahkan. Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Ini perkenalkan. Namanya Arum. Anak sahabat papa. Halo Arum. Eh Ariduan. Silahkan duduk. Iya om. Om tinggal dulu ya. Iya om. Iya om. Memulai. Apa benar kamu Bunda Ratu? Selama ini aku hanya mendengar namamu. Ternyata sekarang aku melihat muncul asli. Kau sudah berkasih untuk menjalankan pujian. Sekarang kau telah raksin untuk menjari. Bunda. Oke aku sudah mempertahankan semuanya. Sebagai anak-anak. Aku akan selalu hadir untuk membantu. Terima kasih. Pak. Pak. Ya om. Pak. Anak kita gak pulang-pulang pak. Tolong dong pak. Cari anak kita. Udah biarin aja. Itu kan kemauan dia sendiri keluar dari rumah ini. Hah? Ya om. Ya om. Pak. Aku gak ngatir sama anak kita. Takut ada apa-apa pak. 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 Kamu ngerti gak sih sebenarnya orang tua pak? Bapak ngerti gak? Anak kita tuh pergi dari rumah. Karena olah bapak yang membatalkan pernikahannya secara sepihan. Kalau aja bapak gak kayak gitu anak kita pasti gak akan pergi pak. Aku yang salah. Eh? Aku yang salah. Eh? Kamu mau biarkan anak kita menikah dengan orang miskin? Mau kamu? Mau? Mau jadi apa keluarga kita nanti? Ya om. Keduluh lupa. Pernikahan itu pembuka rejeki. Ibadah sepanjang waktu yang diridui. Oh om. Kalau anak kita menikah pasti akan banyak rejeki. Pasti akan banyak maka percayalah pak. Teramah aja denganmu. Oh om. Bapak. Bapak nyakit dan ibu kayak gini. Bapak tuh punya hati gak sih? Kamu jangan kurang ajar ya. Kamu udah pergi dari rumah gak pamit. Kamu mau nyalain orang tua. Hah? Mau nyalain orang tua. Tidak. 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 Siapapun yang gak awan aku. Aku bahkan ngacur ya di hidupnya. Kamu sekarang udah berani melawan bapak. Tidak. 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 Tapi kenapa sekarang kamu beda, Nang? Kamu lebih tegas dan kamu berani sama bapak kamu. Ibu mau sampe kapan gue ditinggal sama orang yang kayak gitu? Dia itu bapak yang tak punya hati. Gue gak capek ya di bentang-bentang di kakaran dulu sama dia. Ibu mau lawan dong. Cuman diem aja. Dia bukan seperti Eli anakku. Bunda Ratu, aku mohon bantuanmu untuk membahaskan dendamku saat ini. Siap. Biar abang gak stres, malam ini kita senang-senang dulu aja, yuk. Eh, lo gak liat kalau aku lagi kalah, eh? Dari mana aku punya uang untuk senang-senang? Amli, lo kalau udah kiri-kiri aja. Gak usah ikutan main judi begini. Eh, 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 eh. Jangan lupa. Aku mau senang-senang sama kamu. Aku mau senang-senang sama kamu. Jangan! Jangan kejar aku! Jangan! Pergi! Pergi! Jangan kejar aku! Iya, iya, jangan kejar aku! Ely, kamu doain bapak kamu ya, Naku. Biar bapak kamu tenang di alam sana. Nggak, aku nggak bakal maafin bapak. Bapak tuh udah jahat sama aku! Mending ini jahat, gue aja ke laut! Tapi lo ngolah aja, Ely. Aku tuh benci sama bapak! Aku tuh benci sama bapak! Bapak tuh udah merusak, aku nikah sama Lidua! Bener, Ely. Abis ya! Bapak aku tuh mau doa! Aku kasih! Terima kasih, ya. Ely? Ely? Keluar dulu, nak. Udah seminggu lho kamu nggak keluar kamar. Bukan dulu, yuk! Ya Allah! Peralatan ritual apa ini? Ibu ngapain sih? Nak, ini benda apa nak jelasin sama ibu? Bukan kesan ibu ya! Kamu anakku, darah dagingku. Aku berapa tahu apa yang kamu lakukan, nak. Ini tuh sebenarnya ritual membangil Bunda Ratu untuk menuntaskan dendam aku, termasuk dendam aku sama bapak! Sabar Allah al-Azina! Apa yang kamu lakukan ini adalah kebutuhan sesat! Hati kamu sudah dibutakan oleh dendam! Hingga kamu melakukan ini sama bapakanmu kamu selirin. Dan berarti kamu yang sudah membunuh bapakmu sendiri, nak. Bapak tuh pantas ngedapatin itu semua ya, bu! Bapak tuh udah ngancurin impian aku! Bapak tuh udah ngancurkan apa nikahan aku sama Ridwan, bu! Maas, maaf, maaf. Kamu jangan terlalu banyak berharap sama Ridwan, nak. Karena apa yang sudah lakukan bapakmu sama Ridwan akan memudah berpikir berulang kali untuk menikahi kamu. Sekarang gak ada yang bisa menghalangi aku nikah sama Ridwan lagi. Dan satu hal lagi, aku akan membuktiin. Mas Ridwan itu masih mencintai aku sampai sekarang. Maas, Ellie. Aku yakin pasti Mas Ridwan masih mencintai aku. Cari siapa ya? Siapa kamu? Saya, saya arum istrinya Mas Ridwan. Mbak cari suami saya. Gak mungkin Mas Ridwan menikah perempuan lain. Dia kan cintanya cuma sama aku. Enggak. Maksud mbak, mbak ngomong apaan sih mbak? Emang mbak siapanya Mas Ridwan? Ini. Ellie. Mas, kamu dengan secepat ini menikahi perempuan lain, Mas. Ellie, kamu denger dulu penyesalan aku. Aku sebelum minta maaf sama kamu. Karena aku kenapa menikahin arus cepat itu? Karena ini kemangan dari orang tua aku, Ellie. Karena orang tua aku tuh merasa sakit hati. Gak gara-gara kita dengan mbak. Katanya kamu cinta sama aku. Katanya kamu mau bersama aku sehidup sama hati, Mas. Apa? Tapi apa, Mas? Kamu malah baru kenal sama perempuan ini terus kamu nikahi. Kamu tuh sama aja kayak bapak ya. Kamu tuh kejam sama sih, Mas. Apa? Ellie! Astagfirullahaladzim. 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 Dari pantas untuk dihanyakan. Aku ingin menghancurkan lelaki-lelaki yang udah menyakiti aku. Aku setelah kata kamu. Kamu tidak ada pantas untuk menghasilkan kita. Kamu bisa hidup abadi. Dan berhati-hati. Dan berhati-hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.